Yang sangat benar tidak pernah terlupakan oleh saya, karena ketika terjadi konflik di Maluku dan di sekitarnya oleh bagian keamanan, saya tidak diizinkan untuk tinggal di daratan, padahal penugasan saya oleh Presiden harus dilaksanakan. Akhirnya kami memutuskan, maksud saya dengan Panglima dan bagian keamanan lainnya, maka saya tinggal di kapal perang. Bayangkan hampir dua minggu saya mempergunakan kapal perang itu sebagai tempat tinggal. Dan saya sebenarnya praktis tidak mengetahui kapal perang itu seperti apa. Yang paling juga itu yang menjadi sebuah hal yang sangat terkesan, karena menurut saya lucu, ternyata tangganya itu tidak seperti kapal-kapal penumpang atau komersial. Tangganya itu tegak lurus. Jadi bayangkan saya bukannya membesarkan arti, tapi sebagai perempuan, kalau mau naik turun ya saya harus mempergunakan tangga yang tegak lurus itu. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Ya, karena kebetulan Bapak saya adalah juga orang pertama di Republik Indonesia ini, dan beliau adalah proklamator bangsa, Bapak bangsa. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dari beliau, maka yang paling utama menurut saya, apalagi kalau kita ingin menjadi orang politik, maka dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyelaraskan kehidupan kita itu. Apa artinya? Jangan kita berpikir terlalu berat. Jadi segala sesuatunya dimanaj dengan baik. Dan tentu saja, karena saya dari dulu, dari umur lima tahun, saya dan saudara-saudara saya itu diharuskan menari oleh beliau. Sehingga itu merupakan bagian dari olahraga yang juga kami sangat senang berolahraga. Sampai hari ini pun saya juga selalu berolahraga. Dan yang paling utama dalam kehidupan ini menurut saya, kalau orang Jawa bilang jangan ngoyo, hiduplah sesuai dengan apa yang telah kita, sangat yakin saya Allah subhanahu itu selalu memberikan takdir, nasib kepada setiap manusia. Maka sebaiknya kita apalagi generasi muda itu selalu mesti mempunyai keyakinan dan harus punya harapan. Itu yang harus diutamakan menurut saya. Sebenarnya kalau saya melihat para wanita Indonesia ini masih sangat kurang di dalam kiprahnya di bidang politik. Saya menekankan hal itu. Sudah begitu banyak organisasi wanita yang dibuat di Indonesia ini, tetapi masih sangat kurang wanita-wanita yang berani terjun ke bidang politik. Tentunya yang harus kita lihat kendalanya itu apa. Dan sebenarnya kekuatan hukum formal di Indonesia itu sudah dapat membuat wanita Indonesia, kaum perempuan Indonesia itu berkiprah sama dengan kaum laki-laki. Undang-undang dasar kita terutama sebagai konstitusi Republik Indonesia itu telah memberikan sebuah peluang yang sangat besar bagi kaum wanita Indonesia berkiprah. Karena tidak ada sebutan di dalam undang-undang dasar kita. Terutama di dalam hal bunyinya setiap warga negara mempunyai hak yang sama. Artinya tidak disebut laki atau perempuan di mata hukum. Jadi kita harusnya kaum perempuan kita menyadari hal itu. Terutama ibunya di keluarga benar dikatakan bapak adalah kepala keluarga dan penanggung jawab. Tapi kalau hari-hari ini dengan terdampaknya COVID-19 diberitakan banyak yang namanya kaum ibu yang secara informal. Itu sebetulnya justru menjadi pemegang yang namanya ekonomi keluarga. Sekarang ini kan terkena dampak juga. Jadi artinya sekarang ini kalau orang Jawa, kembali saya ingin mengatakan ada seperti peribahasa, yang mengatakan kaum perempuan itu konco wingking. Atau juga yang mengatakan kalau surga itu katut, jadi ikut. Kalau nerokok itu nunut, jadi harus ikut. Nunut dan surga katut itu beda ya. Katut dan nunut. Sehingga seperti sekarang ini kalau dilihat kita sendiri harus bisa mengekspresikan dan melakukan sendiri juga bahwa sudah bukan zamannya lagi kaum perempuan itu berbunyi seperti apa tadi yang saya katakan peribahasa Jawa itu. Karena kenyataan di lapangan banyak sekali yang namanya bapak dan ibu kan bekerja untuk membesarkan anak-anaknya. Untuk supaya anak-anak Indonesia menjadi bergizi dengan makanan, lalu pintar otaknya sehingga mereka dapat meneruskan sekolah tidak hanya sampai di tingkat SD atau SMP atau SMA. Tapi seluruhnya dapat melakukan hal itu sampai di tingkat universitas. Pertanyaan besar, apakah hal itu dapat dilakukan? Saya punya keyakinan dapat. Asal ini dibuka ruang oleh pemerintah dan dari lapangannya keluarga sebagai sebuah bagian dari kehidupan masyarakat itu dapat tidak hanya merasakan tapi berpikir untuk melaksanakan apa yang kita katakan terutama kaum perempuannya, para ibu-ibunya menyadari. Banyak kaum ibu yang dapat membesarkan dengan kehidupan yang sangat sederhana, dengan anak mungkin ada tujuh sampai ada keluarga KB juga, tapi saya bilang keluarga besar. Tetapi menurut saya hal seperti ini menurut saya sudah mulai harus dihentikan karena kita harus melakukannya sesuai dengan bagaimana kehidupan kita sebagai keluarga. Terima kasih telah menonton!